Dan penyaksikan News Update, pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Yasi Syarif, Pemirsa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia masih menunggu pengajuan gerasi dari korban pelecehan dan tersangka pencemaran nama baik, baik Nuril, dan jika baik Nuril mengajukan gerasi, pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan meninjau kembali kasus yang dialami baik Nuril. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Hamonangan Loli, mengatakan pemerintah masih menunggu pengajuan gerasi dari baik Nuril, korban pelecehan dan tersangka pencemaran nama baik. Kepala Sekolah SMA 7 Mataram Muslim karena dituduh menyebarkan percakapan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah terhadap baik Nuril. Timkuasa Hukum baik Nuril hingga kini belum menerima salinan keputusan kasasi dari Mahkamah Agung setelah baik Nuril diputus bersalah dan dihukum 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Baik Nuril diputus bersalah oleh Mahkamah Agung karena dinyatakan terbukti menyebar luaskan rekaman pelecehan seksual secara verbal oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Mataram Muslim terhadap dirinya. Kalau nanti beliau mengajukan gerasi akan kita lihat apa ini. Kan gerasi itu kan kalau gerasi kan harus permintaan yang bersangkutan. Tidak boleh dihajukan.